BAYI JERAPAH Seekor bayi jerapah lahir secara normal di kebun binatang Maharani Zulamongan, Jawa Timur. Kehadiran bayi jerapah ini menambah koleksi satwa endemi dari benua Afrika yang dilindungi. Selain menambah koleksi, kelahiran bayi jerapah ini sekaligus menjadi bukti Maharani Zulamongan, konservasi hewan dilindungi. Bayi jerapah mungil ini diberi nama Alvaro Benigo. Alvaro lahir dari indukan bernama William dan Sandra. Bayi jerapah jantan ini lahir secara normal sebulan yang lalu. Di kebun binatang Maharani di kecamatan Paciran Lamongan, Jawa Timur. William dan Sandra merupakan indukan jerapah yang diperoleh dari Jerman. Selama di Maharani Zul, indukan jerapah ini telah melahirkan sebanyak dua kali. Bayi pertama dititipkan di kebun binatang kota Malang. Dan yang kedua ini baru selesai menjalani isolasi. Dan mulai diperkenalkan kepada penghujung sejak sepekan lalu. Menurut pengelola Maharani Zul, Dr. Laili, sejak dilahirkan, bayi jerapah yang beratnya 70 kg ini perkembangannya normal dan sehat. Hingga kini masih diberi makanan asih. Untuk menjaga kesehatannya, petugas melakukan pengawasan selama 24 jam. Petugas menilai, kehadiran Alvaro Benigo menjadi bukti keberhasilan Maharani Zul sebagai tempat. Konservasi yang mampu melestarikan dan mengembang biakan satwa langkah yang dilindungi.